Halo, Japanese Film Festival 2018 baru saja berakhir. Apa sih kesan dari Chelsea Islam sebagai ambasador dari JFF ini? Aku selamat datang bisa diundang lagi dari Japan Foundation yang memberikan waktu semata 3 tahun berturut-turut bekerjasama. Halo, pastinya satu kita bisa mempelajari teknik-teknik sinematografi, ceritanya dan juga sebenarnya dari adanya Japanese Film Festival ini untuk para filmmaker terutama untuk yang terpisahnya baru-baru pasti mereka juga bisa mendapatkan inspirasi. Kalau aku pribadi ya, aku sih seneng banget melihat jalan ceritanya terus moral dari film-film yang diberikan di sini. Karena banyak banget yang menyentuh, ada juga yang mungkin cerita mengenai family stories terus ada yang fantasy, kan banyak sebenarnya yang genre ya. Cuman aku seneng banget karena ini tuh berbagai genre tapi kita tuh semua bisa nyambung gitu. Jadi, ya semoga bisa bekerjasama dengan cinema Jepang. Jadi maksudnya dengan adanya Japanese Film Festival ini para filmmaker Indonesia bisa bekerjasama dengan filmmaker Jepang. Selama jadi ambasador untuk Japanese Film Festival ini udah tiga tahun ke-turut-turut, ini tahun ke-tiga, aku mempelajari mengenai guna tahunnya Jepang juga pastinya. Itu yang bener-bener aku pelajarin terus bertemu dengan Jepang. Dan kalau dua tahun yang lalu, ada beberapa aktor Jepang yang juga datang untuk meramaikan Japanese Film Festival. Kalau tahun lalu, ada aktor dari Cihayafuru Parking. Jadi, pemainnya langsung ke Jakarta dan wah itu mengecewakan banget ya. Terus itu senama kita jadi bisa networking, bertukar knowledge juga. Jadi, sebagai seniman, sesama seniman, bekerja seni, kita banyak yang exchange ideas gitu. Sebenarnya aku pernah bekerjasama dengan Fuji TV. Jadi, waktu itu aku pernah main film berjudul When You Wish Upon a Sakura. Jadi, itu bersama aktor Jepang, Shilwa Tanahri, tapi ditayangkannya hanya di waktu-waktu Jepang. Di stasiun TV di sana ya. Sebenarnya sih senang banget bisa bekerjasama dengan produksi Jepang. Karena disiplin satu, mereka benar-benar on time semua. Dan, aku senang banget karena bisa belajar juga dari cara mereka mengambil adegan-adegan gimana. Karena beda ya sama kita di Indonesia kan. Terus, bagaimana mereka begitu konsisten dalam menjaga produksinya gitu. Jadi, senang sih, senang banget dan dia mudah-mudahan di kedepannya bisa bekerjasama lagi dengan para filmmaker juga.